assalamualaikum welcome back to our next collection video kali ini aku nak review ada dua kit ok dan salah satunya apa dia tatara ok guys datangan aku ini adalah kit max breaker dari siri aero aero mini 4wd series dan max breaker ini kali ikutkan adalah nombor yang pertama ok kit nombor satu daripada aero series ini ok dan ini ini dah lama juga lah ada dalam koleksi aku dan masa itu aku dapatkan complete set lah boleh kata complete set aero series ini so aku ada daripada nombor satu sampai lah yang terakhir ya ok dan kita tengok sikit apa yang ada dekat kit max breaker ini kalau kita boleh tengok dia adalah kit yang menggunakan jc super x ok ini adalah jc super x dan jc super x ini adalah yang pertama sebelum keluarnya super xx kalau macam kita tahu ada super x dan ada juga super xx macam kit ibo super xx yang warna biru kan ok dan ini adalah kit super x kita tengok samping kotak dia ok ok ini adalah made in philippines keluaran tahun 1997 ok dengan nombor siri 19601 ok tanda harga 780 yen ok tapi setapapun dia ada juga yang first print made in japan kalau tak silap akulah kalau aku salah tolong betul kan ok ini adalah dia punya illustrasi kalau kita tune up kini untuk masa tu untuk main race ada roller bearing apa semua ni kan ok kalau untuk first print made in japan nasib aku tak ada gambaran ni ok 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 kita tengok dalaman dia sikit ok terus kita nampak dia punya kodi dia punya call dan putih ok dan sebenarnya untuk max blacker ataupun siri ni dia keluar selepas let's angle lah kalau tak silap kan kalau ikut anime dia pun let's angle keluar dulu lepas tu baru siri apa tu yang wgp kan wgp punya race selepas let's angle ok 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 ini dia punya air part dia yang hitam ok dia dalam satu plastik lah dalam satu pack ok ni dia memang tak dilatangkan dengan dinamo lah kalau untuk kit lama tak ada engine cuma ada gearing set ada popless shelf ada grease biru ni ada roller yang ada getar ni ok ni gear biru kuning ok ok kalau anggil warna orange alright dia dapat dua lah dia bagi dua set lah jadi kalau kita nak pakai hitam dengan coklat boleh dan kalau kita nak pakai biru dan kuning pun boleh lah dan aku baru perasan lah benda ni sebenarnya sebab biasanya kit kit baru ataupun kit sekarang dia tak bagi dua macam ni cuma salah satu je kan kalau hitam dengan coklat just tu lah biru dan kuning itu je lah dia bagi aku dalam packnya aku dapat dua ke tak sure lah memang original dia bagi dua ke buat benda ni kira dah banyak tangan mungkin aku dah ke berapa yang dapat kit ni ok dan ni adalah shaft 72mm ok untuk siri chassis SuperX ke SuperXX shaft dia drive shaft dia lagi panjang eh kalau standard tu 60mm ini 72mm ok ok ini pula dia punya tayar tayar biasalah tayar warna hitam sleek ni yang tepi ni ada garik ni ok depan dan belakang ni sama size ok ni rim dia warna merah ok 3 spoke ni rim small lah ok setiap rim-rim dululah dia kalau tak warna merah warna puning ataupun warna hitam tapi untuk max blacker ni dia bagi warna merah lah ok punya puting ni punya ni pun ke dalam so dia rim ni dia lebih rapat ke bodi lah ke chassis ok material PP ok ni dia punya chassis lah SuperX warna dia warna kelabu ok warna grey ok ini material dia macam mana ya tapi setelah aku ABS lah sebab macam chassis chassis lama dia tak ada marking macam sekarang ni kan ABS ke carbon ke apa ke chassis super1 tu kan ataupun chassis superfm ke apa sini dia just dimension dekat kotak ataupun dekat manual pun kalau dekat chassis dia tak ada marking lah ok ini setelah aku ABS lah untuk standard next kita tengok apa lagi ok guys ini dia punya sticker ok max blacker sticker lama jenis yang kalau sekarang kita apply pasang mungkin dia tak berapa nak dekat ok kalau kita nak tepek kan kena gamukan sikit dekat bodi loop call tu baru kita dekatkan sticker ni ok sticker ni yang printed in japan ok 1997 dan kereta max blacker ni milik terilah watak dia go ok ok kalau macam dekat selenggo watak utama dia dekat su dengan gosebar kan tapi kalau untuk max blacker ni kau ok lah ok kau ok dan inilah yang kita dapatkan dengan manual daripada kotak ni sticker dia banyak kalau pada aku aku lagi suka dapat sesuatu kit tu ataupun model tu dah ada banyak sticker untuk ditempat lah jadi balik dia kita apply pasang tu dah lagi puas lah alright ok untuk yang ini selesai kot nombor satu ni ok max blacker dia ok ok ni dia punya watak utama lah alright next kita tengok yang kedua pulak ok ini adalah kit shadow blacker shadow blacker ni kit nombor 2 dia punya line up arrow series ni ok shadow blacker z3 dia kalau ikut kan kalau aku tengok untuk body dia dia macam ada lebih kurang ya dengan max blacker ni cuma ada warna hitam spoiler dia ni beza lah kan ok ok tapi sebab aku aku pernah tengok anime dia tapi aku tak follow sangat yang ni pun rasa aku dia baik juga kot ni tak tahu ni watak baik ataupun jahat yang ni nama dia apa eh tetsuya haa tetsuya kasi ni ni tak pasti ada adik ke kawan ke apa kan dengan gawki tadi tu nak kena tengok balik anime dia dah lupa lah ok so ni gambaran samping kotak dia ok tahun 1998 ok made in philippines setahun selepas nomor 1 tadi tu ok ini item 196.02 tanda 600 yen alright ok tapi tadi kalau tengok tengok dengan ni yang ni dia ada beza sikit lah kat bahagian yang pada akulah kalau yang first print made in japan mungkin dia lebih kurang yang bawah ni biasa first print made in japan dia ada gambar 4 jenis dinamo atau motor ni tapi kalau pilih pin dia ada ni lah gambaran ni 3 yang dinamo ni just caution dia ni so aku tak pasti dia ada berapa flip print untuk kit ni mungkin ada first made in japan apakah ada pinoy ni punya kan pinoy ni tak pasti ada yang keberapa sebab ni pun dua-dua pun made in philippines pada aku ni alright kalau kita tengok tanda harga dia dah beza dah tadi kan nyata ni 780 yen yang ni 600 yen tapi aku tak sure dia ada ke first print made in japan kalau korang tau ada first print made in japan untuk CD Aero ni korang boleh komen ini tanda harga yang lama lah lepas tanda harga yang 600 yen tu dia naik harga oh dia pergi ke 780 kan kita tengok pula yang ni ada lama dia ok guys macam ni lah 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 call call dah juga air pass dia satu plastik dengan satu bukusan ok dia warna hitam dia macam hitam hitam matte dia bukan hitam berkilat lah ok so hitam dia cantik kalau berkilat pada aku tak apa-apa lah kalau warna hitam ni kalau warna macam ni warna macam ni warna macam carbon warna hitam hati kan tu nampak lagi cantik lah ok dengan air pass dia pun warna hitam memang all black lah alright diam ni gering dia set ok ni roller depan ni yang siap dengan getah kalau roller ni sekarang vintage lah sekarang tak keluar lagi jenis macam ni kan ni ada lubang-lubang ni ni ada popular so memang dulu dia bagi 2 set lah kan aku macam baru perasan lah benda ni dia bagi 2 set je ok sebab ni ada karun dia warna warna pay untuk gel ni dia bagi juga pay dia biru kuning hitam dengan coklat kan ok sekarang dia bagi salah satu je kita akan bagi 2 macam ni ok menarik sekarang kita terlepas pandang ok tayar dia dia slick hitam sama macam tadi ok kalau dia merah oh hitam merah memang color dia garang untuk kit ni set 3 walaupun aku sebenarnya tak berapa minat lah untuk siri arrow ni yang daripada apa ni WDP ni kan ok material TP ok ni sama juga color tadi warna kelabu sebab X ok sebab kalau untuk siri ni kebanyakan dengan rim dengan cesis ni sama color ok sticker dia sticker dia lawa jadi fake fake api ni macam 3d girl X1 ok intern in japan let's see lah tapi aku nak kena tengok balik lah anime dia tu dia punya 2 kit ni 1 dan 2 ni watak dia ni adik badik ke kawan ke apa kan kalau macam let's go dah adik badik go dah sebar lah ok ok tu sahaja yang kita dapatkan pada kit ni ok dan lepas ni aku akan buat untuk yang lain-lain lah daripada siri arrow ni mungkin dalam satu video ni ada 2 kit yang aku review setiap video tapi dia tak jadi terlalu panjang ok ok so ada ke yang minat dengan siri arrow ni ok kalau korang pun korang minat siri arrow ni korang boleh komen lah ok so kita jumpa lagi next video jangan lupa jangan lupa yang belum subscribe bantu-bantu lah tolong subscribe like komen komen apa-apa pun aku tak kisah yang janganlah komen yang pelik-pelik kan ok kita jumpa next video macam biasa jangan lupa support kalau bukan korang siapa lagi dan kalau bukan sekarang bila lagi guys assalamualaikum bye-bye